Guys, kalau biasanya saya review produk dari brand SJCAM itu berupa ActionCAM, maka kali ini mereka ngeluarin produk microphone wireless yang bernama SJCAM M1. Mic wireless universal ini bisa kamu gunakan untuk dipakai ke iPhone, lalu ke HP Android, kemudian ke kamera DSLR, atau bahkan ke laptop sekalipun. Hasilnya mantap banget nih. Lalu, apa aja fitur yang ada di SJCAM M1 ini? Yang pastinya penasaran dong, yuk kita bahas. Saat video ini dibuat, harga SJCAM M1 dengan varian kombo ini sekitar 2,5 jutaan. Link pembelian ofisial bergaransi resmi 12 bulan ada di deskripsi video. Di dalam box, ada satu user manual dan ini dia, unit SJCAM M1 yang kesan pertamanya. Wow, ringan banget nih guys. Next, ada banyak aksesoris mulai dari kabel Type-C to Lighting, lalu Type-C to Type-C, dan TRS to Type-C. Selanjutnya ada 2 filter windproof dan 2 mic lavalier, kemudian dapat 1 kabel charging Type-C, dan terakhir dapat 2 kabel jack 3,5mm TRS to TRS. Serius, udah lengkap banget nih guys. So, SJCAM M1 merupakan mic wireless yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk bikin konten, lalu vlogging, kemudian podcast, live streaming, dan lain-lain. Mic varian kombo ini terdiri dari 1 receiver atau RX dan 2 transmitter atau TX, yang cocok banget untuk kebutuhan podcasting ataupun untuk wawancara. Kalau dari build quality-nya sendiri, desainnya compact, bodinya dari material plastik yang nggak terasa berisik sih, tapi ditujukan agar bobotnya ini jadi ringan cuma 30 gram aja. Asli, ringan banget saat ditempel ke baju nih. Di RX dan TX-nya ini punya layar LCD warna 0,96 inch, dengan kejelasan yang bagus serta mudah dilihat dari sudut pandang mana aja. Untuk receiver, di bagian sisi kiri ada tombol power multifungsi dan 1 port USB-C buat ngisi baterai. Lalu di bagian kanan ada 1 port check 3,5mm untuk audio input dan 1 lagi untuk headphone monitoring. Dan di bagian atas ini ada 2 numputar multifungsi untuk mengatur level mic gain atau untuk pairing manual. Sementara untuk transmitter-nya sendiri, di bagian sisi kiri ini ada 1 tombol power dan 1 tombol buat ngaktifin noise reduction. Dan di bagian kanan ini ada 1 port jack untuk input mic lavalier dan 1 port USB-C buat ngisi baterai. Nah, ngomongin soal baterai nih. Jadi TX dan RX-nya ini bisa diisi baterai menggunakan power bank via port USB-C meski sedang digunakan. Atau dicas di charging case menggunakan Pogo Pin. Untuk charging case-nya sendiri punya baterai berkapasitas 2800 mAh, cukup besar sebenarnya. Sementara di receiver berkapasitas 730 mAh dan di transmitter, kapasitasnya ada 380 mAh. Dan secara teknis dalam sekali pengisian, kita bisa gunakan mic ini sampai 8 jam. Sementara kalau sampai baterai di charging case-nya ini habis, kita bisa dapat sampai 24 jam. Dan tak cuma buat ngisi baterai aja, charging case-nya ini pun juga bikin aman ke unit saat disimpan atau saat dibawa outdoor. SJCAM M1 merupakan mic wireless universal yang berfrekuensi 2,4 GHz. Artinya, mic ini bisa digunakan untuk berbagai jenis kamera dengan setup plug and play. Hal yang saya suka, kabel konektornya ini sekali lagi udah lengkap banget. Alias kita nggak perlu beli terpisah yang kadang bikin repot tuh. Serius, mulai dari konektor iPhone, lalu smartphone Android, kemudian kamera DSLR atau untuk laptop sekalipun. Cara pasangnya juga mudah banget. Misal nih, saat pengen live streaming di iPhone, tinggal gunakan konektor lighting, lalu koneksikan ke receiver. Atau saat pengen bikin konten di kamera DSLR, gunakan kabel TRS to TRS ini. Selanjutnya tinggal power on, maka RX dan TX akan otomatis pairing. So, kalau ngomongin soal fitur, dari layar LCD-nya ini kita bisa cek status koneksi serta pengaturan apa yang sedang diterapin. Contohnya seperti ini nih, untuk mengatur mic gain, kita bisa puterin nop putar untuk merubah nilai angka dari plus 1 sampai plus 10. Pengaturan mic gain dengan angka ini bagi saya lebih baik dibandingkan dengan mode level kayak low, medium, atau high. Alasannya karena lebih fleksibel agar dapat kejelasan suara yang bener-bener pas gitu. Sementara untuk kebutuhan kerja, misalnya saat sedang merekam acara formal, kita bisa pantau audio menggunakan headphone melalui fitur audio monitoring. Jadi kita nggak bakal kecolongan dan bakal tahu kalau audionya ini bener-bener masuk ke video. SJCAM M1 ini punya fitur yang dinamakan Intelligent Noise Reduction, yang bisa kita aktif ini dari tombol yang ada di TX-nya ini. So, review saya, performa dari noise reduction-nya ini mampu ngasih highlight ke vokal sembari mengurangi background noise ketika sedang digunakan. Dan yang paling penting, Intelligent Noise Reduction-nya ini beneran ngasih audio bersih tanpa ada efek ke vokal utama. Lalu, gimana dengan kualitas suara secara keseluruhan? Meski saya lebih kenal SJCAM dengan produk action kameranya yang harganya lebih terjangkau dan sering saya ulas, ternyata untuk produk mic wireless pertama yang saya ulas ini ngasilin suara dengan kualitas yang profesional. Review saya, mic omnidirectional-nya ini ngasilin audio dengan suara yang jelas, nyaring, dan juga renyah. Sementara untuk low profile recording, kita bisa gunakan lavalier yang udah komplit juga di dalam paket pembelian. Penasaran dengan hasil audionya? Ini dia contohnya guys. So guys, jadi ini dia SJCAM M1 yang merupakan produk microphone wireless pertama dari SJCAM yang saya cobain. Untuk status sekarang, microphone yang sedang saya pegang merupakan microphone yang non-aktif atau mati, dan untuk yang nempel di baju saya ini ringan banget, merupakan microphone yang sedang aktif. Statusnya sendiri, saat ini saya hubungkan ke iPhone menggunakan connector lighting, di mana untuk mic gain saya berada di level 8 atau di angka 8, kemudian untuk Intelligent Noise Reduction sedang aktif, dan juga untuk fitur dari atau modenya sendiri sedang berada di mode stereo, bukan mode mono. Pertama yang ingin saya bahas, jadi microphone M1 ini isi di dalam paket pembeliannya itu udah komplit, dan ini penting banget. Di mana? Untuk konektor lighting ke iPhone, kemudian HP dengan tipe konektor Type-C, kemudian jack 3.5mm HP tersebut gitu ya. Ataupun untuk dikoneksikan ke kamera DSLR dan laptop, ini udah komplit di dalam paket pembelian. Dan yang kadang kalau ada yang nggak komplit gitu ya dari produk lain, itu bikin kita ribet, dan juga suka agak khawatir, takut nggak kompatibel dengan smartphone ataupun dengan receivernya sendiri. Nah untuk dari produk ini udah komplit, jadi enak banget, lebih mudah tinggal dipasang aja. Dan seperti yang mau saya bahas juga, jadi SJCAM M1 ini bagi saya lebih mengedepankan kemudahan seperti yang saya jelaskan tadi, di mana ini merupakan jenis microphone plug and play, cara penggunanya mudah, microphone-nya udah lengkap, kita bisa koneksiin ke berbagai atau hubungkan ke berbagai perangkat kamera gitu ya. Nah apa yang ingin saya bahas, yang pertama dari performa audio atau audio yang dihasilin oleh microphone ini, itu menurut saya terdengar jelas, kemudian nyaring, dan juga terdengar renyah juga. Kemudian untuk fitur Intelligent Noise Reduction-nya sendiri, saat ini sedang aktif dan ini bekerja dengan sangat baik. Dan seperti biasa, kalau ruangan saya ini sebenarnya gemaknya itu masif banget, tapi dengan adanya fitur ini kesana jadi suara saya itu jadi terdengar lebih enak gitu ya, lebih enak didengar, kemudian bagi saya fitur dari Intelligent Noise Reduction-nya ini juga ngasih highlight ke vokal. Nah sementara untuk kekurangannya dari microphone ini tuh, dia nggak auto turn off. Jadi ketika dia dimasukin ke charging case itu, dia nggak mati, alias kita meski matiin manual. Jadi saat kita habis rekam video ataupun sedang rehat bikin konten, jangan lupa dimatiin dulu. Ini bagi saya kekurangan banget gitu ya. Dan seperti saya bilang, saat ini sekarang saya sedang berada di mode Noise Reduction aktif, dan gimana kalau sedang tidak diaktifin atau sedang non-aktif. Ini sedang aktif, biar di sini saya non-aktifin. Pertama kita hidupin dulu layar, kedua kita non-aktifin. Dan ini dia posisinya sedang non-aktif, mungkin suara-suara dari gema juga ke sana terdengar lebih masuk, ataupun suara dari belalang, ataupun suara dari serangga yang ada di pinggir ruangan ini juga masuk ke sana. Dan sekarang kita coba untuk aktifin kembali fitur Intelligent Noise Reduction-nya, dan ini sedang aktif, 123-123. Nah jadi SJCAM ini meskipun produk wireless mic pertama dari mereka, bagi saya ini rekomendin, ini nggak perlu ribet cara pakenya, lebih mementingkan kemudahan atau lebih mengutamakan kemudahan untuk kebutuhan live streaming, bikin konten, kemudian vlogging, ataupun wawancara, podcasting, segala macem. Ini bagi saya cocok banget, baterainya juga awet. Mantap banget nih. So, jadi pengalaman saya setelah menggunakan SJCAM M1 ini, yang pertama mic ini punya layar LCD jelas, yang ngebantu kita untuk melihat status dan mengetahui pengaturan yang diterapin. Fitur Intelligent Noise Reduction-nya bekerja dengan baik, yang ngasilin highlight ke vokal, serta ngilangi noise tanpa ada efek ke vokal utama. Hasil audio nyaring dan terdengarnya. Baterainya juga awet bisa sampai 24 jam. Nah, buat temen-temen yang budgetnya ada di 5 juta, dan pengen dapat mic wireless dengan kualitas profesional yang bagus, SJCAM M1 ini bisa jadi salah satu pilihan. Link pembelian bergaransi selama 12 bulan ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya.